Intro Julang Pemilu Serentak 2024, Wakil Gubernur hadiri dan langsung menyambut kedatangan Komisi 2 DPR Republik Indonesia dalam rangka tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024 pada masa persidangan 3 tahun sidang 2022-2023 di Provinsi Jambi pada Rabu siang kemarin di Gedung Pola, Kantor Gubernur Jambi. Turut hadir Farkopimda dan Opedia Lingkup Provinsi Jambi serta RAKPU Provinsi Jambi. Terkait tahapan pemilu yang sedang berjalan, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia, Saan Mustafa menyampaikan, tahapan pemilu yang sudah dilalui menurut KPU Provinsi Jambi sudah baik. Untuk pelaksanaannya, tinggal tahapan pendaftaran caleg, perseorangan, dan legislatif. Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, juga berharap pertemuan bersama DPR Republik Indonesia Komisi 2 bisa meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemilu. Baru saja kita selesai mengikuti pertanuan dan perkunjungan Komisi 2 DPR Republik Indonesia dalam karen-karen konteknya untuk pemilu serta RAKPU. Beliau hadir ke Jambi adalah untuk melihat selanjutnya, untuk memantau asetnya apa persiapan-persiapan yang telah dipersiapkan oleh KPU dan Bawasudan Pemerintah Persiapannya. Alhamdulillah, saya sampaikan bahwa sesuai dengan saatnya, apakah-apakah-apakah sudah dibuatkan oleh kutu di provinsi yang ada diberikan oleh KPU dan Bawasudan Pemerintah Persiapannya. Sempatan soalan diberikan juga, jangan berbicara, memiliki maupun cusat, jangan diberikan lagi. Kira-kira itu yang saya sampaikan dan terima kasih, kenapa banyak persiapan-persiapan yang dikomisi DPR Republik Indonesia. Untuk bagaimana intinya ke depan, Dari tahun 24, saat itu minum, akan berjalan terbaik dari yang sudah sudah dan amanlah dan hukum sehingga kita dapat tidak mati oleh masyarakat semua. Terima kasih.